Jadwal MotoGP 2018 siaran langsung terang setuju dan jam tayang. Sirkuit Losail, kata, bakal menjadi tempat pertama musim balap MotoGP 2018 yang akan dimulai pada tanggal 16 Maret mendatang. Pada MotoGP 2018 Dorna memasukkan satu seri balap. Grand Prix GP Tambahan, yakni GP Thailand yang akan berlangsung di sirkuit Buriram. Tes kramusim MotoGP 2018 Pembalap Mofi Star Yamaha Valentino Rossi Berhasil membuat kemajuan pesat saat menjalani tes kramusim terakhir MotoGP 2018 di sirkuit Losail. Doha, kata, pada Sabtu Tanggal 3 Maret tahun 2018 Detik Rossi berhasil memperbaiki waktu putarannya sebanyak 1 detik. 1 menit 54,276 detik. Catatan waktu putaran baru tedaftar itu sekaligus menjadi yang terbaik bagi dia dan berada di Urutan kedua pada hasil gabungan ketiga sesi tes di katar. Rossi pun mengaku kuas dengan hasil yang diraihnya pada tes tersebut. Meski masih ada keluhan di bagian ban motornya, saya cukup cepat baik dalam sebuah putaran maupun saat simulasi lomba. Namun, kami masih sedikit mendapat masalah dengan bannya, baik depan maupun belakang, kata Valentino Rossi yang dikutip bola sport. Kom dari Motorsport Rossi sempat mengalami insiden sehingga terjatuh dari motornya pada hari ketiga tes kramusim MotoGP 2018 di sirkuit Losail. Terlepas dari hal itu, Rossi kembali menegaskan perlunya untuk memahami tiranti elektronik. Ecu, demi mengatasi hal tersebut, Yamaha perlu bekerja keras dengan elektroniknya. Saya pikir kami semua termotivitasi, tutur Rossi. Dengan berakhirnya tes pramusim, Para pebalap MotoGP akan mempersiapkan diri selama 2 pekan ke depan sebelum melakoni seri balap. Grand Prix GP Pembuka GP Qatar Yang akan berlangsung pada 16-18 Maret tahun 2018 Silahkan Anda sekarang untuk klik tombol subscribe di bawah, agar dapat selalu mengetahui update info bola terkini. Klik juga tanda loncengnya Terima kasih, berikut jadwal lengkap 19 Grand Prix 2018 Baca di deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton!